hai oke hari ini saya masak turun campur ikan masin dan lada putih dan juga lada hijau dan ikan masin yang sudah dipotong-potong dan juga lada hijau dan lada putih ya dan bawang putih dan bawang merah oke tuang minyak sikit-sikit jangan terlalu banyak nanti bikin kolesterol nah masukkan bawang merah dan bawang putih dan selepas itu masukkan ikan masin oke hai hai nah baru masukkan masin dan gaur-gaur dia kacau dia tunggu sampai kekuning-kuningannya gaur-gaur kecacau dia tunggu setiap nah tunggu setiap kan baik setengah kato hai hai hehehe oke tunggu dia nampak kekuning-kuningan tunggu saja jangan terlalu kecacau nah sekarang nampak kuning sudah oke nampak kuning sudah gaur-gaur lagi gaur lagi nah beli sudah ini tuanglah itu lada putih dan lada merah masukkan itu lada merah dan lada hijau nah oke nih kecacauan fungsi lada ini kan selain dari pada ini masih pada situ kita punya masakan risiko kita dia juga bikin wangi itu masakan nah ada yang yang kita lupa kena hidup tadi ini apakah nanti kan tekan kemudian nampak sedap nampak sedap tau nah kacau lagi kacau balik-balik jalan sini tapi nampak memang yang sedap sedap lah ya nampak sedap nih wah cara dia kacau gaur pun Pro sudah tidak noob Pro oke dan selepas ini saya akan masukkan apa ya sudah kacau ini masih kacau-kacau lagi belum pas satu lagi jauh semua lagi nah hampir mesak sudah dibilang eh ini untuk memasak ini oke sekarang masukkan ini tuh hal jeruk sedap dia ada sama-sama sedikit tuh jeruk tuh ya jeruk ini selain dia kasih wangi kita punya masakan dia ada aroma sendiri yang sedap dulu juga sudah terlebih dahulu coba bau dia makan tuh serangga atau sisang setelah pas saya mencoba sedikit sedikit sekarang ketagi sudah satu mangkuk ini boleh aduh sedap nih karena jeruk ini sedap 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 lagi oke sesuai untuk dicampur dengan bahan masakan juga sesuai untuk dicampur dengan sup negi kari terung baru kita tuang ini terung ya oke terung yang dicampur dengan hirisan lobak hiris nifis 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 tetapnya terung ini ada tebal sedikit tapi tidak apa saya masak dia sampai lembut eh saya masak sampai lembut bukan jika coba satu orang itu saya masak nih oke kita kacau kacau dia sehingga sempati kita anggap salah jatuh campuran ikan masin ledak peti ledak hijau dengan juhau tadi itu adalah kuah untuk kuah untuk melembutkan hirisan terung ini oke kacau gaur kacau dan gaur ini satu perkataan yang berbeza tapi itu maksud yang sama ada gaur ini mungkin bahasa bakal kacau kacau ini bahasa menanjung oke oke nampaknya itu kuah sudah dicampur dengan terung tapi tidak seperti ini kita akan letak air tuang air sedikit-sikit oke jangan terlalu banyak nanti sudah jadi sup kuah yang sesuai untuk letak air letak air sesuai untuk kuah sejauh kuah sedikit saja satu kereta oke baru kacau gaur tujuan letak air ini supaya terung ini supaya terung ini cepat lembut sekarang ini aku guys pun sudah terbesar itu supaya terung cepat masak kalau sudah basah-pasah begini ini cukup panas sudah ini nah letak gula dulu baru letak itu secukup rasa ataupun Ajinomoto vegetarian dan garam minaga saja tapi biasanya selalu saya masak saya minaga cukup rasa juga sempurna juga jadi itulah kita kantor sudah kan beli agak sudah nah oke jadi kita kacau gaur dia sehingga batu dengan tarung untuk garam gula dengan kacau 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 wah wangi ya ada wangi kuhau ada wangi lada putih lada kicau dan juga ikan masin inilah kelebihan resitin menu sini ya dulu saya sudah bisa makan cerongnya tapi selesai 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 masak dengan cara begini masak dengan lembut wuh selesai makan enggak kayak kena paksa lagi jadi habis dua piring nasi nama aku sendiri pun menambah nasi juga kalau masak cerong dengan cara begini jadi kamu selesai lah kamu apalah try-try lah minum masakan sini ya turun masak ikan masin campur dengan lada putih dan lada hijau juga tuh sekarang ini menuju untuk nampak lagi nah kacau-kacau lagi untuk kalian terakhir cerong pun nampak lembut kuda nampak macam bosau sedangkan tapi bukan bosau ini inilah cerong digoreng masak dengan ikan masin lada putih dan lada hijau tukau nah sekarang sudah dipindahkan ke mangkuk yang besar ready untuk dihidangkan nah jadi inilah log kami pada hari ini oke terimakasih subscribe samsako channel oke thank you guys subscribe itu gratis